Terima kasih telah menonton Syarifa Ima mengungkapkan keinginannya melalui caption yang dia gunakan untuk melengkapi unggahannya Dalam unggahan itu, tampak Syarifa Ima mengedit foto dirinya bersama dengan Ferdi Sambo Seolah mereka dekat dan menempelkan pipi masing-masing Tak hanya itu, Syarifa Ima juga menggunakan lagu milik Celine Dion berjudul I Am Your Lady Pada caption, Syarifa menuliskan, dia ingin mendapat hukuman serupa dengan Ferdi Sambo Pak Hakim Wahyu yang terhormat, please hukum mati aku juga jika benar pas Sambo dihukum mati, tulisnya Lantas, siapa sebenarnya Syarifa Ima? Nama lengkapnya adalah Syarifa Ima Shahab Ia mengaku sebagai fans Ferdi Sambo bahkan tergila-gila pada Ferdi Sambo Ia mencintai Ferdi Sambo dan berharap bisa menikah dengan mantan Kadif Propam itu Ia juga rela menggantikan Ferdi Sambo menjalani hukuman di penjara Syarifa Ima Shahab ternyata seorang janda dengan anak dua yang masih kecil Ia menjadi viral lantaran menerobos penjagaan sidang untuk bertemu dan memberi surat cinta dan bantal ke Ferdi Sambo Pada tayangan podcast Uyakuya TV Jumat, tanggal 2 Desember 2022 Syarifa semakin menggila memberikan keterangan bahwa merasakan jatuh cinta pada suami putri Chandrawati itu Kepada Uyakuya, Syarifa Ima Shahab mengaku mencintai Ferdi Sambo dan berharap bisa dinikahi sebagai istri kedua dari suami putri Chandrawati tersebut Syarifa Ima Shahab juga mengungkapkan awal mula rasa cintanya tumbuh ke Ferdi Sambo Ia mengaku bahwa baru mencintai Ferdi Sambo setelah adanya kasus kematian Yosua Namun meskipun demikian, Syarifa Ima Shahab merasa sangat mencintai Ferdi Sambo yang menurutnya memiliki sisi baik dalam dirinya Bahkan menurut Syarifa, Ferdi Sambo bisa tertobat dari kesalahan yang dibuatnya Tak hanya itu saja, Syarifa Ima Shahab juga membeberkan alasan utamanya mencintai Ferdi Sambo Syarifa Ima Shahab menilai jika Ferdi Sambo adalah sosok penyanyang karena sangat dekat dengan anak-anaknya Ia berwibawa, berharisma, gagah, terus penyanyang keluarga dan sayang anak-anaknya Kalau kata saya dia bisa jadi orang yang baik, katanya Terkait penerobosan sidang yang ia lakukan Syarifa mengaku bahwa dirinya merasa geram karena selama ini tak dapat memberikan hadiah apalagi bertemu langsung dengan Ferdi Sambo Hingga akhirnya Syarifa Ima Shahab menuliskan sebuah surat cinta kepada Ferdi Sambo Begini isi suratnya dan dibacakannya di Uyakuya TV Buat Pak Sambol tersayang, salam kenal Pak Saya Syarifa Ima Shahab, sayangnya fans banget sama Bapak Saya yakin Bapak orang yang baik, semoga Bapak cepat dibebaskan dan berkumpul kembali dengan anak-anak Bapak Tetap semangat ya Pak, semoga sehat selalu I love you, you are always in my heart, ujar Syarifa membacakan suratnya Syarifa Ima Shahab juga mengungkapkan keinginannya mengenai hukuman Sambo Sambi menangis, Syarifa Ima berharap agar Ferdi Sambo dapat bebas seperti dulu Sambi menangis, Syarifa Ima Shahab 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 menangis, Syarifa Ima